Selamat datang kembali di Kreative Media Youtube Channel Seperti biasa, bareng saya Begas Bugani Dan kali ini kreative kedatangan tamu, tamu spesial nih Buat kalian yang nonton Suci Nam pasti tau lah siapa dia Kita kedatangan Mbak Vina Halooo Sebutnya buat yang nonton kreative apa nih? Apa ya? CreaWatch Oke, pokoknya buat yang nonton kreative ya Saya Vina, Vina Mariana atau biasa dikenal Vina RT Kalo ga Vina Suci Nam ya? Kalo lu juga Twitter, saya aktif di Twitter Saya juga aktif di Twitter Oke, Mbak Vina ini salah satu peserta di Suci Nam ya dulu ya Mbak Jadi buat kalian yang nonton Suci pasti udah ga asing Tapi kalo kalian yang belum pernah nonton nanti bakal ditunjukin di layar Beberapa suplikan Mbak Vina lagi stand up Cowok itu cuma butuh waktu 10 detik untuk jatuh cinta sama cewek Bayangin ya, 3 jam kita dandan dihargai 10 detik Buat para cowok, kalian butuh waktu 10 detik untuk jatuh cinta sama kita Tapi kalian butuh waktu seumur hidup buat ngelupain kita Lengkap banget Keren banget dan... Kompor guys Oke thank you Nah, kita disini ngundang Mbak Vina mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Pertama kan tadi perkenalan udah ya background sama Mbak Vina selama jenjangkarnya di stand up nih terutama Dulu tuh gimana sih kok Mbak Vina bisa langsung terjun Bukan langsung ya, terjun ke dunia stand up komedi tuh gimana ceritanya? Pengen tau gitu loh Gimana ya? Sebenernya kan ga ada niatan sih pengen jadi komik Kalo boleh jujur Dulu tuh penikmat stand up aja Jadi dulu waktu itu stand up itu tayang di salah satu TV swasta gitu kan Jadi kalo tiap pulang kerja nonton Kok asik ya? Kok simpel ya? Terus ngefans lah sama salah satu komik Akhirnya kok pengen nih nonton show-nya Akhirnya kalo kita suka kan kita jadi tertarik tuh Tanya-tanya akhirnya ketemulah sama komunitas stand up kalongan Awalnya dateng itu cuma pengen jadi peningpat aja gitu Cuma pengen dateng, cuma pengen nonton Abis itu ya yaudah ga ada keinginan untuk menjadi salah satu komik Atau bahkan menjadi agar komunitas gitu Awalnya sih gitu Dari sekedar suka aja Dari sekedar suka terus langsung Eh dateng ya? Dateng baru itu abis itu nyoba? Dateng aja malu-malu Pertamanya tuh sempet dateng terus pulang Pernah jadi Pernah dateng tapi ga masuk dulu kan open micnya Ada yang di hotel, ada yang di cafe Jadi tau di tempat itu cuma lewat Karena waktu itu sampe sekarang juga Kalo sekarang sih komik cewe udah banyak ya Kalo di kalangan sendiri kan stand up itu bukan sesuatu yang common gitu Kan sesuatu yang umum gitu ya Jadi ngajak temen juga Apa sih? Temennya ga ada temennya gitu Jadi beneran dateng sendiri Terus kesana kayak liat-liat Mau masuk takut Mau masuk takut Sampai akhirnya waktu itu Ada open mic yang ada di salah satu hotel Baru nengok Karena kan nengok gitu Terus MC nya liat gitu Terus kayak masuk aja masuk Terus ya masuk ya biasa gimana sih? Kayak anak cupu ya ga sih? Kayak masuk gitu Kayak iya yang lagi ngetren Mabah lah Kayak masuk gitu Malu-malu gitu Terus akhirnya pas sampe sana Masuk duduk gitu Terus nonton berapa kali ya? Nonton setelah open mic ya? Satu atau dua kali gitu Akhirnya baru nyoba naik Naik open mic Jadi gong nya itu setelah nonton sekali dua kali itu ya? Itu rasanya awalnya gimana Mbak? Feel nya setelah lega akhirnya bisa nyobain jadi komik gitu? Gak usah kejauhan pas open mic gitu ya? Seharian lagi tuh badan dingin semua Kayak kan kerja ya dulu kerja juga jadi gak fokus Kayak jadi orang patah hati tau gak sih? Namun gitu kayak Karena kan dulu stand up pasti banyak Jadi ketika kita mau open mic itu di list dulu Jadi nanti di sosmed nya tuh siapa gitu Jadi slot nya itu sekitar 10 sampai 15 orang Waktu itu iseng nyoba Iya mas saya mau gitu Terus kayak Tau gak sih ketika kita melakukan dosa kayak Aku ngakuin apa? Kok aku dapun? Ngapain? Gitu Yang kayak Malem gak bisa tidur Besoknya gak bisa ngapa-ngapain Stress gitu Pusing gitu Padahal udah punya materi gitu Sampai temen waktu itu sih Sampai dikatain gila sama temen Kayak Kayak wong pekalongan gitu Oke dan pupi ya sih Apa-apaan sih ikut stand up Gini-gini gitu Cuman gara-gara suka sama komik Kok sampe Kok coba-coba jadi komik Gila lu Sampai-sampai sejauh itu pun Belum ada temen yang super juga Karena kan kayak Ngapain nih bocah Paling sekedar seneng Sekedar awal seneng gitu Awalnya dari situ Terus Nyoba sekali Dua kali Ketagihan Dari gara-gara Padahal awalnya Malu-malu Sampai ketagihan Awalnya malu-malu Malu-malu banget Dan emang Jujur gak ada niatan Gak ada niatan pengen jadi komik Emang Murni peningkat aja Terus kan Dulu bisa dibilang Mbak Vina tuh Salah satu dari Sedikit lah Bukan sedikit Komikat cewek gitu Menurut Mbak Vina dulu Sebagai komikat cewek Gimana sih Apa bedanya sama komikat cowok Apa Cari materinya lebih gampang Yang diomongin lebih gampang Apa gimana Gini ya Kalau Sebenernya kenapa Kalau menurut saya ya Kalau Alasan kenapa Banyak Jarang komik cewek Banyak komik cowok Karena cewek itu kan Ya diakui aja gengsi lah ya Ketawain itu gengsi gitu Kayak Kita diomongin Eh lipsticknya tuh Digigi gitu aja Malu gitu kan Apalagi kayak Itu saltingnya udah seharian Apalagi untuk menerima Kita ditertawakan Padahal sebenernya Kalau kita mau ngulik Cewek itu Materinya gak gampang Kayak Bukan gampang atau susah sih Lebih kayak Kita banyak loh Yang dibahas Salah satu wujudnya adalah Bukti pembalasan kita Bukan pembalasan ya Kayak apa ya Kan ngerti sendiri lah Cowok tuh kalau stand up tuh Ngebahasnya cewek Oh cewek ini ribet Blah-blah-blah gitu Nah dari situ Saya jadi ngerasa kayak Pengen gue juga bisa Kalau gue tunjukin nih Cowok tuh juga kayak gini gitu Itu sih salah satu alasan Yang jadi poin Yang kenapa waktu itu kan Aku audisi di Semarang Itu yang jadi poin Nah ini nih Komik kayak gini nih Yang dicari gitu Jadi ini adalah Opositnya dari cowok Yang semua komik Ngomongin cewek Ini ada cewek berani ngomongin cowok Karena biasanya kan cewek tuh Stand up pun kebanyakan Misal Atau kegalauan kita Kalau saya kan berani kayak Ngulitin cowok gitu Sampai Sampai emang bener sih Gara-gara materi yang ngebahas cowok itu Kebanyakan cowok juga Kebanyakan gak nyaman Tapi ya mereka ketawa-tawa aja gitu Itu kayak Apa ya Anjir bener nih ngomongin kayak gini gitu Sampai sering kayak gitu Mbak Vina gak niat ngulitin saya kan Jangan Masih mikir sih Kontak sini udah lulus mati Jangan dong Tapi ini kan temanya bukan roasting ya Kita ngobrol santai aja Hangus saya kalau di roasting Terus kesibukan Mbak Vina setelah lulus dari Suci 6 itu apa nih sekarang? Kalau setelah lulus dari Suci kan Karena masih kontrak sama Divinya Ya stand up-stand up off air Kalau dulu kan emang sebelum jadi komik emang penyar Jadi announcer juga Sampai sekarang ya masih jadi announcer juga Terus ya Masih stand up off air juga Tapi gara-gara Corona Puff setahun gak ada Ya kan? Sama Saya juga ngerasain gak ada jadwal manggung Dari Januari sampai sekarang Iya jadi Kalau biasanya Emang sekarang udah gak TTV ya Tapi Alhamdulillah sih masih dapet job-job off-care luar kota itu Minimal ya setahun 3-5 kali Masih ada gitu Terus juga Nouncer Kadang ya juga Ngem sih Juga Ini juga sih Part salah satu media YouTube juga Jadi Mbak Vina juga punya channel YouTube ya? Apa part media? Part of teamnya Part of teamnya Bisa disebutin Mbak channelnya apa? Nanti Biar? Starting Eleven Starting Eleven itu isinya apa? Starting Eleven itu ngebahas soal Bola Bola? Iya ngebahas soal bola Jadi Starting Eleven itu salah satu channel bola terbesar di Indonesia Jadi bisa dicek Starting Eleven, Starting Eleven News gitu Saya part dari media itu Oke berarti ternyata selama ini Mbak Vina tuh tetap aktif stand up ya? Iya tetap Yang gak tau kan? Saya aja gak tau Tetap emang kebanyakan karena kan orang standarnya kayak Lo gak pernah muncul di TV berarti gak pernah stand up Padahal sebenarnya offer-offer masih ada Tahun kemarin juga Akhir tahun masih dapet di Bandung Yang seringnya sih dapetnya di Jawa Barat ya Karena kan kalau Jawa Tengah, Jawa Timur gitu Biasanya di sana juga banyak komik-komik berkualitas dong gitu Biasanya sih lebih ke Jawa Barat, Bandung gitu Jauh-jauh-jauh disitu lah Oh iya tadi aku lupa Naya Tadi yang bikin apa tadi Sosok komika yang Yang jadi inspirasi Mbak Vina tuh siapa? Sampai sekarang saya gak pernah ngomong dia siapa gitu Karena Gini Sebenarnya alasannya ikut jadi komik nasional yang jadi motivasi adalah dia Jadi saya tuh kalau suka sama seseorang saya gak pengen dianggap fans sama dia Jadi saya Oh gue suka nih sama lo Gue pengen ngobrol sama lo tapi bukan gue fans sama idola Gue pengen kita setara Jadi kan kalau fans sama idola tuh sekedar foto-foto udah gitu canggung selesai gitu ya Tapi kalau membuat kita levelnya sama kayak dia kan Akhirnya gue bisa ngobrol sama dia Ngobrol sama dia itu achievement yang luar biasa sih buat aku Jadi Sampai sekarang tidak ada yang tau siapa orangnya Tapi Karena sama lu ya Soalnya sekarang udah jadi temen akrab gitu kan Nanti Nanti ntar di Ecengin gitu kayak Oh lu nge-fan ya sama gue lu gitu kan Gak asik ya Apalagi kita sering ketemu di event-event stand up Besar gitu kayak stand up gunung Apa sering ketemu gitu jadi Gak enak lah ya Jadi please Jangan tanya saya Pak Stand up gunung Jangan-jangan Zawin Gak kalau Zawin temen Bukan Bukan Zawin Oke saya salah ngebak Stand up gunung itu event Timpan Timpan ya ikut ya Tiap tahun ya Tapi gak naik gunung Kenapa naik gunung mbak? Di gunung Jadi 3 hari Acaranya 3 atau 4 hari Di sana full stand up Isinya komik-komik nasional Semua campur di sana Dan kita camping Jadi kamu bisa Mengeluarkan bakatmu yang suka terkawai lu Sampai kuas di sana Kalau stand up-nya sih oke Tapi kalau naik gunungnya itu Gak tahu Masa kalah sih sama aku Mungkin bukan di fisik mbak Di nawaitunya itu yang saya kalah Enggak ke gunungnya yang gak naik-naik banget Kayak bumi perkemahan lah Kamu mindset-nya dirubah bukan gunung tapi bumi perkemahan gitu Menset-nya naik gunung ketemu macan, ketemu setan Jadi menset-nya di situ Mungkin kalah di nawaitunya Ketemu macan oke 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 Kalau di dunia stand up sama penyiar tuh Menurut Mbak Vina tuh mirip apa beda jauh? Sama aja sih Sama aja Bedanya kan cuma kalau stand up itu Kita tampil di depan banyak orang Kalau apa namanya Jadi penyiar kan kita kayak di belakang layar Suaranya aja yang didengerin gitu kan Gak keliatan orangnya Tapi sebenarnya teknik ngedirect Atau istilahnya Apa ya Theater of mind gitu Ketika kita stand up pun Kita kan membangun theater of mind Supaya apa yang kita omongin tuh Orang ikut ngebayangin Jadi punchline-nya nyampe Terus jokes-nya nyampe lah gitu Penyiar pun gitu Materia kita sampein kan juga kayak gitu Dan Apa ya Sama-sama ketika kita jadi Komik ataupun jadi penyiar Kan kita gak boleh ngerasa kita lebih pinter Kalau jadi komik Gak boleh ngerasa kita lebih lucu gitu kan Jadi Sama aja Cuma bedanya itu sih Kelihatan sama gak keliatan Kalau menurutku ya Sama-sama di public speaking kan Berarti mirip ya Jadi kalau disuruh milih Antara penyiar sama stand up Susah dong Jangan-jangan Jangan Anda tidak boleh membandingkan sesuatu yang mirip Nah tadi kan Mbak Fina sempet nyinggung sedikit tentang Corona nih Dan gak Kerasa tuh udah hampir setahun gitu loh Yes bener ya dari Dari Januari loh Melek Merem Tau-tau udah September dan masih Corona gitu loh Wake me up when September ends Semoga Corona nya ends gitu kan Iya Udah pengen manggung Pengen main Balik ke topik Nah menurut Mbak Fina sebagai Ini pihak kacamata stand up ya Corona itu gimana sih Ngefeknya kehidupan seorang Komika Pastinya ngaruh ya Ngaruh banget Ngaruh banget gitu Apalagi kan kita gak mungkin stand up virtual dong ya Karena stand up itu pasti melibatkan banyak orang Udah gitu indoor lagi kan gitu kan Idealnya sih idealnya kan stand up itu indoor gitu Walaupun mungkin ada beberapa yang outdoor Tapi idealnya indoor Pasti sangat berpengaruh kayak job-jobnya tercancel ya kan Otomatis dan tercancelnya itu gak tau nih sampai kapan Ya gak sih itu pertama Yang kedua adalah mungkin kalo ngomongin job pasti tercancel Yang kedua jadi kita juga Apa ya latihannya juga terganggu kan Open mic nya gitu Beberapa sempet juga cafe-cafe top juga gitu kan Apa namanya tidak beroperasi sampai malem Sedangkan open mic itu emang kadang sampai malem gitu kan Yang sepuluh gitu Jadi ngaruh banget lah Sangat-sangat berpengaruh dari kacamata komik ya Sangat berpengaruh entah dari jobnya Entah dari kita jadi ngebuat materinya juga Kita mau open mic nya gimana juga Tempatnya gak ada gitu kan Jadi ngaruh banget sih jadwalnya jadi serba mundur Dan event-event besar stand up pun mundur dong Kayak harusnya kan suci yang season ini udah tayang Pun ini mundur sampai kita gak tau kapan Mundur lagi mundur lagi Aku sih kayak Ya kasian aja gitu yang udah lolos kan jadi gimana ya Jadi gak ada kejelasan jadi Bukan gak ada kejelasan jelas tampil Tapi kapan nih gak tau Nah sedangin udah latihan udah nahan deg-degannya gitu loh Di kompetisi itu kan kayak udah harus Perang gitu battle udah siap Tapi kita gak tau kapan perangnya gitu kan Jadi udah siap penjata nih kapan nih perangnya Nunggundar kalau nggak Nunggundar Sempat udah baik ini Jakarta PSBB lagi Udah gitu kan Komiknya kan udah dari seluruh Indonesia ya Jadi gak mungkin dong ada misalnya penerbangan domestik Naik kereta juga ribet gitu Jadi ya sangat-sangat berpengaruh sih Kalau kita sih kayak aku lebih mungkin ke jobnya ya Tapi kan kalau untuk komik-komik yang berkompetisi sangat-sangat kayak Apalagi udah latihan udah semangat kayak Wah tahun ini aku ikut audisi nih Biar bisa perform gini-gini-gini Tapi ketunda kan Untuk menjaga mood Tetap bagus berkompetisi itu susah gitu ya Bener banget Soalnya kalau di panggung itu beda loh Walaupun kita ada fresh di panggung Ada kerikil dikit ya Iya Itu ngaruh banget Makanya bener-bener prepare secara mental juga ini ngaruh banget sih Mau nanya lagi Kalau di komunitas terutama di pekalongan Mbak Vina masih aktif gak? Enggak Enggak aktif yang aktif banget Cuman kalau ada event-event besar ikut Tapi jujur emang gak aktif Karena Gimana ya Lagi ngerasa pengen berhenti dulu Gitu Pengen vakum Enggak vakum Lebih Karena fokusnya itu Jadi part dari media Terus juga sibuk jadi penyiar juga Jadi Apa ya Kita kan harus bisa memanage waktu tuh Gitu Karena udah pernah fokus di komunitas Udah beberapa tahun Ya udah Jadi sekarang sisanya lebih ke passion yang lain Karena jujur aku orangnya tuh emang perlu tantangan gitu loh Jadi kayak misal Oh ini udah ditaklukin Udah bisa Udah ngerasain Perlu hal yang lain untuk tetap bisa ngerasa bahagia gitu Kayak Wah ini nih emang ngerasa seneng aja Udah nyoba sesuatu yang aku gak bisa Harus bisa Anda yang hobinya rebahan Dengerin Mbak Vina Mbak Vina udah terkenal Tapi mau mencoba hal yang baru Biar bisa level up Biar bisa kembang Anda yang pengen jadi miliarder Tapi cuma rebahan Jangan ngimpi Bangun Oke Pertanyaan terakhir Pesan-pesan buat orang yang mungkin Katakanlah pengen jadi komika Kalau gak pengen jadi penyiar Itu gimana menurut Mbak Vina? Kalau pengen jadi komik Yang penting itu konsisten aja dulu Konsisten Ikut latihan setiap minggu Kombut Dateng ke komunitas Karena emang komunitas itu bener-bener tempatnya belajar Ya silahkan dateng ke komunitas Tena Pekalongan Cari aja sosmednya ada Di follow Diikutin Gak usah langsung dateng nyobain Dateng aja nonton Kayak saya siapa tahu terpanggil jiwanya gitu Jadi dateng aja konsisten sih Kalau mau ngapa-ngapain emang konsisten Jadi komik juga konsisten Jadi Ayo cobain Jangan ngerasa lu lucu di tongkrongan Coba dulu ya Open mic di stand up Siapa tahu Bisa jadi The next yang mewakili Pekalongan Gitu Jadi bisa mengharumkan nama Pekalongan Kalian jujur gini ya Aku pengen nyampein Kayak Banyak loh orang-orang kota disana Pekalongan itu sebenarnya bukan kota kecil Kita di kota yang Apa ya Bisa dibilang batiknya juga terkenal Tapi kalau kita ngomong kita di Pekalongan itu Banyak orang yang gak tahu loh Jadi Pekalongan itu apa sih gitu Iya Pekalongan itu dimana sih gitu Itu kan sangat-sangat sayang banget Nah ini adalah salah satu Cara kalian gitu Untuk membawa Pekalongan Oh Pekalongan itu disini loh Di Jawa Tengah gitu Ini kotanya Kalian tahu batiknya Tapi gak tahu tempatnya beneran Jadi banyak yang gak tahu Pekalongan itu mana sih Bahkan dulu sempat waktu disuci Itu nyebutnya dari Semarang Karena yang terkenalnya Semarang Padahal Bukan dari Pekalongan gitu Tahunya karena audisinya Audisi Semarang Oh jadi Semarang ya Gitu Tuh dengerin Jadi Sebenarnya banyak kok orang-orang Pekalongan itu yang berprestasi Ya ayolah Apa ya Ngebanggain kota Pekalongan itu gak harus kalian Jadi pinter Olimpiade Dengan cara yang kalian suka Dengan cara yang kalian cinta Kalau kalian jadi sesuatu kan Pekalongan juga kebawa Ya gak? Ya jadi kalian yang Mungkin punya bakat selain akademis ya Mungkin yang dimaksud Itu harus tetep dibanggain gitu loh Soalnya Jalan kalian tuh gak stuck disitu Pradigma puno lah Kalau yang bilang harus pinter matematika Harus pinter ini Ya pokoknya kalau emang kalian ngerasa di akademis gak bagus Tapi kalian punya sesuatu yang kalian suka Kalian dalami Dan itu menjadi sebuah karya asal Bukan sesuatu yang melakukan hukum pastinya ya Gitu Dikembangin aja gak apa-apa kok Nanti pasti ketemu jalan yang Kenapa kamu ketemu kamu pernah? Ngebayangin misal Di akademis gak bagus Tapi dia jago lari Jadi maling Gak boleh Aduh imajinasinya terlalu jauh Jangan ditiru ya Enggak-enggak kayak gitu Masa hidup lari maling Enggak jangan ya Itu mungkin masa lalunya dia Enggak Saya naik gino aja gak sanggup Apalagi Saya bakal Abis Nah mungkin sekian dulu ya Ngobrol-ngobrol balang Mbak Fina nya Buat kalian yang Tadi nonton kan harusnya tau tuh Gimana cara jadi stand up udah dikasih tau Terus Mbak Fina juga ngobrolin soal Corona juga Yang gimana efeknya Ternyata gak pengusaha-pengusaha doang Ternyata pekerja seni pun kena dampaknya Dan itu lumayan besar Terus buat kalian yang belum subscribe Lanjung aja subscribe Nyalain loncengnya Klik tombol like Share ke semua social media kalian Terus kalo kalian pengen nanya-nanya soal Apapun ke Mbak Fina Atau ke Kreacef Bisa tulis di kolom komentar Saya Bagas Bagani dan Fina Mariana Pamit undur diri Sampai jumpa di video kita berikutnya Dadah 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 Terima kasih.